Ancaman pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini atau tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini di atas 5 tahun Jadi ketika seseorang sudah ditetapkan menjadi tersangka dimana tindakan dan perbuatannya diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun harusnya sudah dilakukan penahanan terhadap dirinya Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya? Amin Nah, kita bincang-bincang hukum lagi nih ya teman-teman Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai Nikita Mirzani ya saat ini dirinya sudah ditahan di rutan Serang ya oleh Kejaksaan Negeri Kota Serang Nah, dirinya ditahan atau Nikita Mirzani ditahan atas laporan dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang ITE dimana korban dari perbuatan Nikita Mirzani ini adalah Dito ya Dito Mahendra membuat laporan ke Polres Kota Serang sehingga laporan tersebut ditingkatkan statusnya dari penyelidikan, penyidikan dan terjadilah penetapan tersangka Nah, oleh karena Nikita Mirzani diduga melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan Nah, oleh karena perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini menggunakan sosial media atau melalui sosial media maka dia dijerat dengan undang-undang ITE ya, undang-undang ITE Nah, kini dia sudah ditahan lah Beberapa waktu lalu setelah ditetapkan menjadi tersangka dirinya tidak ditahan ya masih bisa pulang begitu pulang eh gaduh antara dirinya dengan Najwa Sihab dan lain-lain lah Nah, oleh karena persoalan ini belum selesai dan belum beres pihak kepolisian Kota Serang atau penyidik dari Polres Kota Serang telah melimpahkan berkas tersebut P21 kan berkas Nikita Mirzani beserta Nikita Mirzaninya ke Kejaksaan Negeri Kota Serang Nah, akhirnya dilakukan penahanan Nah, oleh karena selama ini dalam status tersangka Nikita Mirzani tidak ditahan Nah, setelah dilimpahkan maka penyidik melakukan atau maaf kejaksaan Negeri Kota Serang melakukan penahanan terhadap dirinya berdasarkan alasan-alasan yang objektif dan subjektif kalau alasan objektifnya itu ya seseorang diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana di mana ancamannya di atas lima tahun ya di atas lima tahun nih ancaman Nikita Mirzani ya nah, terus kemudian wajib baginya untuk ditahan nah, itu syarat objektifnya karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup beserta unsur-unsurnya terpenuhi nah, lalu kemudian dari unsur subjektifnya nah, dikhawatirkan Nikita Mirzani akan melarikan diri ya, terus kemudian menghilangkan barang bukti dan atau mungkin mengulangi perbuatannya nah, itu ya maka dari itu berdasarkan alasan subjektif dari kejaksaan negeri kota Serang maka dilakukanlah penahanan terhadap Nikita Mirzani karena memang di mana ancaman pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini atau tindakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini di atas 5 tahun ya jadi ketika seseorang sudah ditetapkan menjadi tersangka di mana tindakan dan perbuatannya diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun harusnya sudah dilakukan penahanan terhadap dirinya nah, ketika ketika telah ditetapkan menjadi tersangka namun berbeda dengan Nikita Mirzani ketika beberapa waktu lalu sudah ditetapkan menjadi tersangka ya, namun kemudian dia bisa pulang tanpa proses penangguhan penahanan ya harusnya dirinya ditangguhkan dulu penahanannya ditangguhkan dimohonkan oleh dirinya sebagai tersangka atau penasehat hukumnya namun hal itu tidak dilakukan tetapi bisa bebas kok bisa pulang kok kan begitu nah, oleh kemudian penyidik melimpahkan perkara ini ke kejaksaan dan kejaksaan melakukan penahanan terhadap dirinya terhadap diri Nikita Mirzani berdasarkan alasan objektif dan alasan subjektif seperti yang saya sampaikan tadi ya jadi ini mencerminkan hukum di Indonesia bahwa dengan adanya kasus yang dilakukan diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani tidak memandang entah itu dari kalangan artis orang kaya orang miskin ya terus kemudian seorang tokoh atau siapapun itu ya ketika bicara tentang hukum ya hukum tidak memandang strata tidak memandang stratifikasi ya buktinya general diproses juga sampai hari ini ya dan bahkan kasusnya disidangkan general loh apalagi segelas Nikita Mirzani ya kita berharap hukum di Indonesia tetap tegak tetap tegak terus kemudian acuannya pada kebenaran nah itu ya teman-teman semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keadilan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati